Informasi terbaru tentang 7 orang yang hanyut dan belum ada kabar sampai hari ini di Kepulauan Tanimbar Jadi teman-teman, dari komentar-komentar maupun beberapa teman-teman itu inbox langsung ke beta Dan menyampaikan beberapa hal penting yang coba beta sharing berbagi ke teman-teman Ya mungkin kalau bahas udara dong, teman-teman dong yang dari Tanimbar Bisa kasih informasi lain lagi para beta sebagai referensi Untuk bisa membuat satu konten yang setidaknya dapat memberikan informasi buat ketom tahu tentang kondisi yang terjadi Yang mungkin ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan peristiwa hilangnya 7 korban Yang hilang hanyut dengan perahu pada tanggal 13 Maret 2024 Yang sampai hari ini belum ada informasi atau kabar terbaru Teman-teman, pada saat beta rekam atau buat konten kali ini Kebetulan beta ada melaksanakan tugas pekerjaan profesi Dan beta berada di Hotel Sakura Park yang ada di Cikarang Bekasi Ini teman-teman bisa lihat hotelnya Nah, haduk ada berantakan itu Oke, kartu lanjut Jadi teman-teman, ini ada anak daerah langsung yang dari desa Wowonda Kemudian ada yang dari desa Tumbur maupun desa Lorulung Kemudian ada desa Atubul Langsung inbox beta Nah, bahwa kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya di Kepelawan Tanimbar Dan lokasinya itu kurang lebih sama Ya, teman-teman Jadi, menurut informasi yang dikasih tahu ke beta Ini bahas udara di sana informasikan langsung ke beta Itu bahwa ini ada masalah-masalah adat yang terjadi di kampung Nah, masalah-masalah adat yang terjadi di kampung Sehingga peristiwa ini bisa terjadi Bahas udara dong yang dari Tanimbar itu Yang kalau tahu bisa komen saja Ada dua hal penting yang disampaikan oleh teman-teman Yang kurang lebih dia punya garis besarnya itu sama Dan kita buat dalam dua hal Yang pertama bahwa dari voice note yang dikirim oleh ketompung saudara perempuan itu Jovita Takendari itu dia bilang bahwa dong itu hanya di sekitar Pulau Dua Nah, sekitar Pulau Dua antara desa Lorulung dan desa Atubul Jadi, menurut bahas udara dong yang dari sana itu katanya Itu pulaunya itu memang dipercaya keramat Dipercaya keramat karena ada punya penunggunya Nah, terlepas dari betul atau tidak Tapi ketompong bahas udara dong yang biasa ada di daerah-daerah yang ada di kampung-kampung itu Masih percaya hal-hal itu Nah, makanya Kemudian bahas udara dong disana minta Kalau memangnya belum ketemu Tim yang melakukan pencarian juga sudah maksimal Tapi belum ada titik terang Diminta untuk buat adat Dan memang tradisi kebudayaan katong kurang lebih di daerah Maluku Dan juga di daerah-daerah yang lain itu ketika ada musibah-musibah seperti ini Upaya yang dilakukan belum ada hasil itu katong buat dengan adat Nah, di Tanimbar, di MBD itu kurang lebih itu ya katong bikin sirip pinang, sopi Lalu minta orang tua tua yang dipercaya mengerti tentang adat ini Lalu duduk adat supaya kasih betul barang-barang ini Minta maaf, kemudian bikin betul dengan Pokoknya tetanemoyang, leluhur-leluhur, penunggu-penunggu yang ada di situ Jadi di sini, salah satu kakek ini dia bilang bahwa Coba pigi pendekatan dengan tua tua adat di desa lorulung Nah, di mana di situ desa lorulung itu Itu ada dua marga yang biasa bikin-bikin adat seperti ini Yaitu marga san-nyakit dan marga sakgeresi Nah, ini basudara di sana yang bilang ya Dan beta sampaikan ke basudara dong di sini Supaya coba katong berbagi Dan ini saran-saran ini kalau memangnya katong respon positif, respon baik Ya katong bisa lakukan saja sebagi Upaya yang katong lakukan biar bisa ada titik terampar katong punya Basudara tujuh, adek-adek, sudara yang hilang dan belum ada kabar sampai hari ini Oke, kemudian ada juga basudara yang lain sampaikan Nah, ini poin kedua nih Basudara yang lain sampaikan bahwa Ternyata ada persoalan antara dua kampung atau dua desa Di mana antara desa Wawonda dan desa Tumbur itu Itu saling mengklaim bahwa Pantai Cintakasi atau Tanjung Cintakasi ini Itu punya desa Tumbur, itu punya desa Wawonda Dan memang beta buktikan Dari beta punya video-video tentang tujuh basudara dong yang hilang itu Itu basudara dong dari Wawonda maupun dari desa Tumbur itu saling mengklaim Nah, kalau dong baca di beta punya video itu komentar-komentarnya tuh Satu bilang bahwa ini Wawonda punya, ini Tumbur punya Basudara, terlepas dari itu beta tidak punya kapasitas Untuk berbicara bahwa itu desa Tumbur atau desa Wawonda punya Tapi pada prinsipnya disini Untuk hal itu, katong kesampingkan dulu Katong kasih tinggalkan Bagaimana katong satukan persepsi Katong berdoa Kalaupun basudara dong di Tanimbar sana mau bikin adat Bikin adat, para katong punya basudara tujuh ini Nomor bisa ditemukan Apapun kondisinya Karena ini sudah lumayan lama lagi nih Beta berharap yang terbaik Berharap yang terbaik Ya, kalaupun ada alternatif lain Misalnya korban dong ini Hanyut lalu ada air hujan ke apa ya Bisa digunakan untuk bertahan hidup ya Puji Tuhan, puji syukur Tapi dari basudara dong Semua punya komentar-komentar itu Katong doakan yang baik-baik Katong pun ketujuh Sudara yang hanyut dan ada Dari voice note terakhir itu ada Enam saudara yang masih bertahan Harapannya Katong jangan tetap berputus asa Untuk tetap berdoa Sampai katong dapat informasi terbaru Terkait dengan peristiwa ini Terima kasih sama beta ucapkan Untuk basudara dong dimana saja Yang sudah mau biar sama-sama mendoakan Buat katong punya Basudara yang hanyut dong ini Untuk terus dan bisa ditemukan Jadi terima kasih Tuhan Yesus memberkati Kalwido